Belum kenal? Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus. Marah. Tak marah orang tuanya tamarin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon Rufi Al-Qolamu'an Salasin. Di antara aturan Islam apa, tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balai. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketika orang gila. Artinya anak kamu itu nggak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib. Sopan nggak apa-apa ada tamu naik-naik. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat, sujud itu Hasan Hussein itu naik. Toro Jawa Nabi itu digaitu empat. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja agak berani ngangkat. Sampai sohabat itu ada yang ngelongok. Ini Nabi sujud, lama sekali ada abad. Jadi kita punya riwayat itu ya barokai sohabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud. Tapi bareng di atas rata-rata ada sohabat yang belakang, ada abad ini sujud ya kok lama. Barokalnya itu ditemukan riwayat. Oh, ada putu ini. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Itu antikan nggak ada yang ngelongok riwayat ini, nggak ditemukan. Barokalnya ada yang ngelongok gitu mungkin. Kalau sekarang mungkin mau lecet, mau ngelongok. Karena orang sekarang jarang yang kucuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu, Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum. Tapi ada sujud saya, tak biarkan sampai dia puas naik pulun saya. Sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa begini. Anak kecil satu, nggak kena ditop. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak. Putu, wana bayi sholat, tak digantung. Maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat, bahasa membentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat. Karena dia anggap problem. Makanya saya termasuk iya yang nggak berpendapat. Anak kecil nggak beli di medjid. Sering kan anak kecil di medjid. Saya termasuk setuju, tetap boleh. Kalau dibentak di medjid, maka dia trauma dengan medjid. Bung sako medjid dibentak. Lagipula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nantok. Wah, seramai orang khutbah. Meramen gitu. Padahal kalau nggak diramen anak-anak, malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin. Kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di medjid, dibang di karaoke. Jadi kan, lainnya masalahnya saya. Ini feke ya. Feke itu wilayahnya. Makanya, Jadi ahli feke itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan feke. Mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Misalnya Anda seorang supir. Supir permanen. Supir bis. Kalau trek kan bisa leha-leha. Kalau bis kan ada duplannya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya, Semarang. Saya akan sering naik bis jurusan Surabaya, Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya, tanya. Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu. Gimana ya? Ya saya sudah ngerti. Setengah nakal. Senengnya dijap rasa poso. Tapi masalahnya, Secara feke. Kalau kamu menghargai. Kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya. Bayarnya kapan? Yang sawal ya nyupir lagi. Kok dia nyupir lagi? Nanti sampai Ramadan ya. Lalu. Ya pas kamu cuti. Biasanya cutinya apa? Sakit. Boleh diskon lagi. Karena sakit. Coba. Tidak. Tidak. Tidak ada jadi alif kek. Milih zaman. Lalu kalau orangnya soleh. Terus kayak ustad-ustad disini. Kayak dosen UI kan. Masa dosen UI Universitas Islam. Tidak islami. Kan tidak mungkin. Mungkin memilih poso. Masa ini kan hukum untuk orang kebanyakan. Tidak boleh hukum. Masa tidak kuat. Sahur jam 16.04. Semua B vitamin. Pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum. Itu saran. Hukum itu bedah dengan saran. Hukum itu hanya berpijak. Kalau sahur itu boleh. Hiftor. Kalau saran memang boleh. Ya usahakan kamu makan setengah 4.00. 4 fit. Beper. Terus kalau nyupir selesai jam 10.00. Nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya. Itu fukum. Maka menjadi perdebatan. Yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Safi'i. Pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing. Yang tidak wilayahnya. Namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hapal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir. Yang seperti itu. Namanya tidak pergi. Tapi kerja. Tanyakan ke publik. Misalnya Anjenengan. Ke UI. Istri kamu atau suami kamu. Ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi. Jalan-jalan. Atau bilang kerja. Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hapal. Mudi Musafar. Atau orang yang berprofesi. Yang profesinya memang harus pergi. Kayak traveling atau supir. Maka itu namanya tidak pergi. Namanya itu kerja. Karena pas sekali di statuskan pergi. Maka ikut status yang dikatakan award dan rotul. Dapat diskon boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting. Karena yang menjadikan hukum rubah. Itu definisi. Misalnya gini mbak. Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status. Saya ajnabi. Orang lain. Mbak ajnabdiyah. Maka hukumnya sama melihat bapak ini haram. Karena statusnya ajnabi melihat ajnabdiyah. Yang tidak makhrum. Tapi kalau di veki itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh. Mewajah sama perempuan. Adalah satu untuk belajar. Dua untuk mengamalah. Tiga untuk kesaksian. Empat untuk pengobatan. Tentu kan ada pengecualan-pengecualan. Sehingga statusnya sekarang. Mbak-mbak itu belajar. Apa ini melihat gusbah. Atau gusbah itu mengajar. Itu statusnya bisa berubah. Makanya kalau sebetulnya. Kalau kita marung. Di warung misalnya padang. Kita enggak pilah-pilah. Kebetulan pelayanya perempuan. Itu masih bisa dikilah secara fikir. Saya mau amalah marung. Cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya. Papa ini punya daftar penjaga yang cantik. Itu yang masalah. Maka pertanyaannya itu. Marung. Kesitu demi marung. Apa demi melihat. Enggak sama satu. Demi marung. Apa demi melihat. Kalau demi marung sepatutnya. Penjaga yang. Sangar-sangar juga banyak. Kayaknya kalau demi makan. Penjaga yang cowok kan. Banyak. Kalau demi melihat. Berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena mu'amalah. Apa karena melihat. Melihat. Itu status. Jadi. Makanya kalau mudi, musafah. Itu namanya orang pergi. Apa orang kerja. Orang kerja. Maka menurut pikirannya. Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja. Bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah tiga hari. Kalau dalam pekerja kita. Enggak saya kenapa ngomong pekerja terus ya. Karena banyak yang melupakan pekerja. Dengan pergi haji. Zaman nanti haji itu. Jamat dan kosor terus. Padahal hajinya nabi itu. Haji itu minimal kan. Berapa hari minimal itu. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sebetulnya haji itu minimal. Hanya empat hari. Karena tiga belas itu hijab. Bisa nafara apa? Awal. Kalau nafara awal. Berarti enggak ada wajiban. Nafarsani. Berarti yang wajib betul kan. Sembilan. Tanggal sembilan. Hukum di Arufah. Terus. Sepuluh. Biasanya ifato. Jamal. Balan. Jumur awal. Akubah. Terus sebelas. Dua belas. Dua belas itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Nafara apa? Awal. Berarti enggak usah nafara apa? Sani. Berarti hanya berapa? Empat hari. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai empat puluh hari. Karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan menkosor itu. Coroh Imam Shafi'i lisafar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah. Dengan jarak empat ratus enam puluh kilo. Maka Nabi boleh jamak dan kosor. Jadi pikiran Imam Shafi'i. Jamaknya Nabi itu lisafar. Karena pergi. Coroh pikiran Imam Malik enggak? Jawabnya Nabi itu lindusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu coroh Imam Malik meskipun jaraknya dekat. Boleh apa? Boleh apa? Kosor. Boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fakir lagi. Lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masakoh? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jauh. Misalnya kita orang kaya bawa uang satu miliar naiknya Alphard. Ada supirnya ada ajudannya. Pergi di jarak seratus kilo. Masakotnya kan enggak ada sama sekali. Apalagi di tol kebetulan enggak macet. Kira-kira boleh jamak enggak? Boleh terus karena pergi. Tapi kan enggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bahwa beras satu pital gitu. Dan gitu disuruhan orang lagi kan pusing gitu. Maka fakir ini untuk memberi hukum itu kalau fakir itu menstatuskan BIM. Ini orang boleh jamak itu karena masakoh apa karena safar? Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masakotnya? Kalau karena jaraknya ya enggak juga. Enggak juga gini maksudnya. Mungkin Anda enggak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta. Kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu juhur. Saya boleh enggak juhur di situ sama saat? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum sampai. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju? Sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta. Saya orang Sleman mau ke Jakarta. Itu sampai mana itu? Magelang itu sudah boleh? Ya mah kan? Boleh enggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan cara pekih. Mungkin Anda enggak terlintas. Ternyata di telpon sama istrinya enggak jadi pergi. Sedang sholatnya enggak cuci. Jamak. Juhur janasan. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Ternyata tidak pernah mikir begitu. Karena enggak nekuni fekih. Jadi orang fekih itu sudah pusing. Makanya jangan diprotes terus. Kita-kita ini sudah pusing. Tapi orang itu enak saja protes. Enggak menurut jelingan. Nanti wajib sholat lagi enggak. Dia bolehnya jamakan berdasar. Bersetatus. Musafir. Ternyata selama gelang di telpon istrinya. Enggak jadi. Dia kadang sholat yur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar. Wah sepan sholat dah. Kalau anak-anak ada sholat lagi apa anak? Jangan saran. Kalau saran. Wah sepuluhnya sholat lagi. Itu enggak hukum. Itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi apa anak? Ketika ada jawab enggak itu berdasar malas atau berdasar hukum. Nah kalau anda sholat lagi pertanyaannya gini. Allah itu enggak punya tradisi. Mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekehnya mesti gitu. Dan saat anda di magelang menjamah. Itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas anda jamah di urasar. Pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada.